Banjir bandang dan longsor menerjang tiga desa di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, membuat jalan kabupaten berada di Kampung Cigadok, Desa Bantarkalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, rusak parah, tergerus air luapan sungai Cigadok. Selain itu, terdapat satu rumah dihuni satu kepala keluarga dan empat jiwa, rusak dan mengalami keretakan serta terrancam amruk disebabkan fondasinya tergerus banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, mengatakan banjir bandang disebabkan meluapnya air sungai Cigadok, terjadi pada Rabu 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akibat banjir bandang, ruas jalan milik pemerintah Kabupaten Sukabumi rusak. Hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua serta area persawahan turut rusak. Selain itu, sebuah rumah merangkap warung sembako rusak diterjang banjir serta bangunannya mengalami keretakan dan terrancam amruk disebabkan fondasi rumah tergerus banjir. Ya, kalau dilihat dari sisi ini ya, sebetulnya sisi kerusakannya tidak terlalu ini, tetapi kan ini akses ya, akses utama keluarga masyarakat untuk melakukan aktivitas. Terus jalan utama ini ada tiga titik, jalan terdampak, ini juga tidak bisa dilalui oleh tembakan-tembakan. Sementara itu, Sutendi selaku pemilik rumah mengaku banjir menerjang rumahnya berupa warung. Ketinggian lumpur menggenangi rumah mencapai 1,5 meter. Membuat isi warung berikut 10 tabung gas serta kolam ikan terbawa banjir. Selain itu, sejumlah para abot rusak atau terbawa banjir. Saat ini, dirinya bersama keluarga harus mengungsi di rumah keluarganya. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian sekitar 80 juta rupiah. Kalau kerugian itu 10 gas, habis saya kan punya warung ya, habis belanja 3 hari, gas 10, terus roko 10 part, indomie mungkin 15 tahun. Kalau warung-warungnya sudah habis? Habis warungnya, oh iya. Isi warungnya. Pihak BPPD Kota Sukabumi bersama unsur pemerintah Kejambatan Warung Kiara mengerahkan relawan gabungan lakukan evakuasi material longsor di lokasi bencana, serta terus menghimbau kepada masyarakat agar terus antisipasi bencana alam terutama di saat hujan turun. Dari Kejambatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.